Dulu pas saudaraku masih pada kecil, belum bisa bahasa Indonesia banget, masih Batak banget. Masih ngomong Batak banget. Jadi ngomong mereka kayak, kok kok dimarahin terus ya? Ini tiga orang kok kayak rame ngali ya? Aku ikut X Factor, tapi dikiranya, taunya Fear Factor kan emang. Ibu-nya pun, ibu-nya pun tuh kayak mana, enak kecoaannya. Aku SMP, SD tuh lebih suka main warnet, baca komik kan. Jadi... Emang corona apa memang? Iya. Pas corona lalu gue bilang jaga rental PS. Iya, ngapalin cheat GTA, kayak gitu-gitu. Tahu gata. Sebenarnya Caya di Langit Eropa gitu. Sebenarnya Caya di Cetek. Itu gimana lagi? Itu kan challenge baru lagi kan? Iya, iya. Dan dari main film itu kayaknya jadi berpikir, kayaknya gak mau lagi gitu. Kenapa? Ada abang tahu, abang awak katamu, abang adik sekeluarga. Ada abang tahu, abang awak katamu, abang adik sekeluarga. Apa ini? Apalah ini? Iya! Tidur, tidur, tidur. Ke Prodia mas. Ke Prodia. Dia betos mas. Orang ganggu, orang lagi tidur di silu kerja. Masnya lagi kerja, tidur posisinya. Lagi kerja, masih tidur. Eh gini. Aku punya ide. Tadi ketiduran aku. Tidurnya melek. Bandel, bandel. Ayo, nyanyi, nyanyi, nyanyi. Iya, ini aku punya ide. Ini maaf nih band. Kami kalau lagu yang ingin, kami gak ada yang tahu. Jadi kami kasih kesempatan kau untuk nyanyi. Sendiri. Masa kan kata lagu ini? Aku tahu sih sebenarnya. Ini sering dinyanyikan. Sama. Sama aku. Aku tahu sih. Sama aku. Aku tahu, aku sering denger band yang nyanyi ini. Iya. Dia kalau nyanyi, video aku laku. Bromance-nya agak geli ya. Agak geli. Aku ingat kali ini lagu waktu kelas 2 atau kelas 3 SD disuruh maju ke depan satu-satu nyanyi kan. Ada gak kalian pelajari kesempatan? Ada. Nah ini aku lagu yang aku nyanyi. Aku nyanyi lagu wayang. Dongeng sebelum tidur. Aku kenapa DJ Winky ya? Hah? Duh, duh, duh. Gimana? Enggak juga. Kira-nya udah yang gitu ya. Sikat band. Ki. Kasih musik Ki. Hah? Sahaya nih. Iya. Mestinya pelan-pelan slow-slow ini. Slow-slow. Soalnya ini butuh, aku harus nyari lagu yang, kan dia pengen aku nyanyi sendirian. Aku harus nyanyi lagu yang aku bisa kasih tunjuk kemampuanku gitu. Kalau kayak upbeat-upbeat gitu, itu kan kayak rap aja gitu cepat. Sebenarnya bisa aja. Cuman emang gerak tubuhmu yang kurang. Kalau upbeat. im... Show's jedeng half-kilogram. Asing... Toko-kaugwayangan tadinya. Kita dengar, kita dengar. Kita dengar. Kalau kita dengar, kita dengar. Kita dengar, kita jangan lupa. Kita dengarkan. Video klip, tinggal kasih rompi di depan taman. Gak malu, ada yang nyanyi, udah mau habis, napas deh, kayak bersorak deh, gak malu dia, gak malu dia, kenapa aku pilih lagu yang singkat, karena capek. Gak malu, ada yang nyanyi, udah mau habis, napas deh. Gak malu, ada yang nyanyi, tapi kalau lagunya lama kali, kalau lagunya lama kali, kalau lagu Patin tuh, inilah. Adilnya, harus ku akhiri, sebelum cintaku, semakin dalam. Dah, setaunya cuma itu aja gak, indah gak? Bukan, takut copyright. Tapi kan yang punya di sini. Ya beda, kan. Patin Fitkil Lumis. Luwis. Luwis. Luwis, sebelum kita ngobrol-ngobrol, supaya adik abang kita ini semakin akar, gimana kalau kita main game dulu. Game amat tuh, ayo, ayo. Ini game, mudah tapi sulit. Mudah tapi sulit. Aku dari dulu, gak bisa-bisa nih game ini. Gimana sih ini? Ini adalah game, namanya, boleh ikut tapi harus bawa barang. Boleh ikut tapi harus bawa barang. Ingat ya, klunya adalah boleh ikut tapi harus bawa barang. Oke, oke. Oke ya. Aku. Misalnya ada acara. Misalnya ada acara di, anggaplah beras tagi. Beras tagi. Oke. Aku, aku boleh ikut ke beras tagi. Tapi aku harus bawa bapak. Oh, biar acara nyaman. Iya. Oh, bapak ya. Kalian boleh lanjut, pengen ikut juga tapi harus kalian kasih tau kalian bawa apa. Kalau misalnya ke beras tagi, aku bawa, ini boleh gak Ben? Bawa entok, boleh gak untuk dipotong? Iya, cocok. Oh, entok boleh kan? Iya. Karena kalau ada bapak harus ada entok untuk dipotong. Iya. Nah, kalau ada bapak ada entok, aku bawa, ini lah. Aku bawa-bawa, bawa, roti boleh ya? Oh, roti boleh. Bukur roti. Bukur roti boleh. Boleh. Karena kan makan naacara, dini, lapar. Gitu. Jadi kalau ke beras tagi aku kan bawa bapak. Kau? Aku bawa entok. Dia bawa roti. Kalau kalian mau ikut, kalian harus bawa barang. Apa gitu. Iya, iya, iya. Iya. Aku bawa serus boleh? Bawa apa? Serus. Aku gak bisa sih. Gak bisa. Gak bisa. Jaman, cobain bawa serus. Kalau aku ke beras tagi harusnya bawa ayam, guys. Bawa ayam bagus. Bawa ayam bisa. Buat orang lagi. Iya, bawa ayam. Kalau misalnya aku daripada bawa entok. Kalau misalnya aku bawa ini. Bawa ini bisa gak? Bawa sirup. Sirup. Untuk minumannya. Iya, iya, iya. Untuk minumannya. Kau bawa sirup. Iya. Ya kalau kau udah bawa sirup. Aku bawa toples lah. Boleh. Aku bawa toples. Iya. Kalau misalnya ngasih rupnya nanti susah kan. Selain bawa toples, kau bawa-bawa apa lagi? Aku mau bawa. Oh, biar aman. Aku bawa anjing. Oh iya. Biar aman. Biar anjing yang jaga. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Lama bawa garam. Baru garam. Biar aman atau ada ular-ular kan. Iya, iya, iya. Iya. Anjirnya bisa deh. Iya, iya. Biar suasana makin lengkap. Gimana kalau kita bawa insinyur? Bisa sih. Bisa sih. Cuma saya sempet panik waktu Fatin bisa. Bisa. Kok bisa nih? Kok bisa nih? Saya malu dong. Reputasi saya rusak nih. Soalnya di game sebelumnya kan saya gagal ya. Iya. Semua bisa. Iya. Udah pernah main game ini sebelumnya? Udah pernah main game ini sebelumnya? Tadi yang matcher dulu. Iya. Oh iya. Oh iya. Fatin Sitgya Lubis. Lubis mandailing berarti Fatin. Iya. Eh sebelumnya makasih udah main-main ke channel. Iya makasih. Bata-bata gak jelasin ini. Channel luga-luga langit. Ini channel terbatak yang pernah aku datang. Terbatak. Dari channel terbatak. Channel terbatak. Channel terbatak. Kalau Fatin kan Lubis lahir di Sumatera Utara kan? Enggak, aku lahir besar di Jakarta. Karena mama aku kan Betawi. Oh mama Betawi. Oh iya. Kalau bapak masih dari Sumatera Utara? Iya di Simangambat ayah tuh. Simangambat. Dari Sipirok. Masih jalan lagi. Masih berapa jam lagi. Oh dari Sipirok sana? Iya. Pernah pulang ke sana? 2 tahun sekali aku pudik. Wih. Nenek masih di sana? Opung. 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 Lagi mancing aku. Opung sama 6 Opung. Opung. Opung kebetulan lagi di Jakarta. Sekarang. Pulang balik gitu. Oh gitu. Opung udah nambur masih di. Berarti masih sangat akrab lah ya sama. Masih sering pulang balik. Masih sering pulang balik. Masih kental banget juga. Kaget gak aku pertama kali pulang kampung kesana tuh? Banyak kali. Lahir di Jakarta. Umur berulang kampung pertama kesana umur berapa? Lupa tapi waktu masih SD gitu sih. Oh SD. Dulu wakit banget. Karena banyak. Dulu pas saudaraku masih pada kecil. Belum bisa bahasa Indonesia banget. Masih Batak banget. Masih ngomong Batak banget. Jadi ngomong mereka kayak. Kok aku dimarahin terus ya? Ini 3 orang kok kayak rame kali ya? Apa ya? Kok ngotot buat ngotot. Ngotot banget. Ngotot banget. Iya. Waktu pulang kampung kalau boleh tau. Waktu itu pulang kampung sekeluarga. Sekeluarga. Pake mobil. Pake mobil 3 hari berjalanan. Lewat dari Sumatera. Dari Padang gitu. Panjang ya. Panjang ya. Karena kalau ke Sipiro itu. Gak jauh juga tuh dari Padang. Iya. Kalau udah dari sampai Padang udah gak jauh lagi. Kok Padang sih? Engga. Kalau daerah Tapanulit Selatan. Biasanya orang tuh ke Padang. Bukan ke Medan. Bukan ke Medan. Tapi kan ini tetep aja dari Jakarta. Iya sih. Iya. Tapi kan gak jauh kali gak harus ke Medan dulu kan. Iya gak usah. Gapain gini. Gapain gini. Terus baru masuk ke Sipiro. Gapain. Yang tadi tuh bilang dekat dari Padang. Bagi nya jarang minum. Gapain. Gapain aja. Iya. Tapi kalau misalnya. Berarti Bapak itu masih sangat gitu lah. Masih sangat. Ayo anak-anak pulang kampung. Biar tau kampung gitu. Masih harus. Karena selain keluarga ayahku masih banyak banget juga. Di Sima Ngambet. Dan ayah tuh kayak selalu nyempetin buat. Kira tuh kalau biasanya momennya lebaran kan. Iya. Jadi selalu nyempetin buat kayak ketemu. Terus yang ngobrol semua. Silaturahmi gitu kumpul. Bener. Karena emang saudara-saudara aku juga banyak yang ngerantau. Ke daerah lain. Jadi dikumpulin lah. Pas lebaran itu. Berarti heboh. Kau cerita lebarannya ada kuih lebaran. Wah maslah. Tapi memang sisa lebaran tolah lu. Astaghfirullahaladzim. 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 Berarti Fatin. Heboh kali lah ya. Kondisi ketika Fatin. Muncul di TV. X Factor kan. Pada waktu itu kan. Waktu itu alhamdulillah. Waktu itu sempat yang dimana. Di kampung. Aku gak ada jeda buat. Istirahat 2 jam gitu. Sempat sempat. Karena saudaranya ini. Saudaranya ini. Aku mau dulu. Aku ini ini. Aku cuman. Aku cuman. Aku cuman. Aku cuman. Aku cuman. Padahal dia kecilnya di Jakarta. Gendong. Karena waktu itu Fatin tuh. Kayak gak terbendung gitu. Dia beres nyanyiin lagu audisi. Waktu X Factor apa. Greenate. Greenate. Terus tiba-tiba. Viral juga kan. Iya. Padahal dipasting sama. Bruno Mars ya. Eh. Iya. Katanya dulu sih gitu ya. Tapi aku sempat nyari-nyari. Waktu itu masuk website. Kalau gak salah. Padahal di tahun. 2000 berapa itu? 13. 13. Kan maksudnya secara. Viral tuh belum yang sosial media sekarang. Betul. Tapi itu. Bener-bener. Semua tahu. Fatin. Soalnya dia kan waktu itu audisi juga. Pulang sekolah. Iya. 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 Itu fenomenal loh. Fatin ini orang yang fenomenal. Se Indonesia heboh. Gara-gara Fatin. Dulu Fatin tuh. Sempet bakar apa goreng ya dulu. Oh. Itu ikan. Itu ikan. Itu usahanya babi cabita. Itu sempatin. Usahanya babi cabita mas. Gimana ceritanya Tim. Kondisinya waktu itu. Itu. Jadi sebenernya waktu itu. Bener-bener gak ada. Ekspektasi ataupun. Bakal segitunya banget. Karena. Di waktu. Aku audisi yang pakai rak sekolah itu. Itu. Aku sempat lihat beberapa orang. Juga ada sih. Yang baru pulang sekolah. Tapi suaranya jelek. Iya. 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 Kayak kita. Suara kita jelek. Jangan bilang suaranya jelek. Gak layak. Lala. Enggak. Gak. 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 Tadi. Fathin tuh waktu bene nyanyi solo itu. Fathin tuh di luar berusaha untuk menahan gak ketawa. Gak. 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 Terakhir masih udah. Gak. 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 Ternyikan aku akan ayah aku banget sih. Ah. Gitu. Tuh dulu. Pas setiap hari minggu tuh. Seringan banget. Lagu batak kenceng-kenceng di rumah. Eh. Terus nyanyi aja. Gitu. Gitu. Aku lumayan sih menurutku. Gak. G Eisngara. Gitu. Mendingatkan itu karena. Ayahku namanya agak habis dikit. . Tulus. Tapi sebelum itu tuh turunan nyanyi siapa Tin? Ibu kah, bapakah atau om. Kayaknya Ayah sih, dia paling sering sukanya Ayah yang sukanya Ayah Itu jam berapa emang waktu itu audisi? Audisi sebenarnya tuh aku baru selesai pelajaran kedua tuh Jadi izin jam istirahat Oke Izin Izin jam istirahat Terus itu tempatnya di G-Expo waktu itu Kemayoran Iya aku juga gak ada, aku tuh lupa kalo hari itu hari terakhir Jadi salah perhitungan hari Hari terakhir audisi? Hari terakhir audisi Harinya rencana mau hari keberapa? Pertama Hari yang lain yang gak sekolah waktu itu Oh Gitu Terus yaudah aku minjem uang kemenku, aku berakat lah ke G-Expo Sekolah LSPR Oh itu masih SMA SMA, masih SMA Oh ini kuliah ya Kok bisa? Emang gak ditemenin ibu waktu itu? Waktu audisi? Enggak, ayah sama mamaku tuh ketat banget maunya aku tuh akademis Oh jadi gak tau? Jadi yang disini? Gak tau ya Gak tau Jadi yang disini adalah salah satu bentuk perlawanan ya Gak tau Bentuk protes Bentuk protes Bentuk protes Bentuk protes Memang sudah nyanyi dari kecil? Nyanyi-nyanyi di kamar mandi aja Gak ada latihan vokal gitu gak ada Gak ada Blas gitu gak ada Belum Keren juga berarti lolos tanpa Apa bilangnya ada Background musiknya gak Background musiknya gak Soalnya kan kita-kita ini latihan vokal Gurunya meninggal 7 Gak kuat Gak kuat 7 udah gak ada 3 lagi gak bisa denger Jadi muda sekarang Jadi itu waktu berangkat kesana yang namanya siapa? Ada satu temen yang pengen ikut audisi juga Ikut audisi juga temen jadi berdua Berdua Tapi diajinin dari sekolah? Dijinin Karena waktu itu kebetulan Mungkin gurunya lagi yang guru baik banget kali Bilangnya apa? Bilangnya Dia jujur Bilangnya mau audisi nyanyi ada acara tv gitu nanti gitu Setiap kayak wah Mungkin Patin juga potensinya udah ditaulah sama ibu-ibu guru ini kali ya Di sekolah suka memimpin paduan suara atau? Enggak Dulu di paduan suara juga yang paling belakang Karena alto kan Oke Jadi gak terlalu yang suara Suara cewek yang berat Suara 4 Iya Suara rendah Bukan berat Bukan berat kinyo mas Mas ini yang saya perhatikan dari tadi Saya kurang paham kayak Dulu ada alto merek tas Pertahu kan Ada Seorang miskin gitu Ya ini alto Karena dia di paling belakang Karena Laisa kan Cuka alto-alto Salto Alto-alto Inilah ADA 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 Ibu Ada Audisilah hal itu Audisilah hal itu Dapet apa sih dapat Empat yes Belum Jadi itu tuh kan Prosesnya sampai yang di TV itu tuh tiga kali audisinya Oh ternyata sepertinya aku juga tahu iya berarti audisi pertama lolos sama siapa yang mengaudisi banyak waktu itu ada kayak masih kru-kru ada pengharian pertama kan berasa emang kru dulu iya ada rahasi kru-kru gitu sampai akhirnya ada tahap yang video gitu itu kayaknya udah ada produsernya itu di harian sama enggak harian berbeda kayak sekitar seminggu atau dua minggu setelah oke tapi belum ketemu judges belum belum ketemu judges nah lolos itu yang kedua iya lolos yang kedua yang ketiga barulah itu yang ada jurunya semuanya tuh lah kenapa masih pakai wajah sekolah juga disuruh continuity aku udah ganti baju itu tapi krunya inget kamu kayak waktu itu bukan pake wajah ini deh pake selgan sekolah kan kan yang dulu juga anak SMA gak ngerti konti ya iya gak tahu iya 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 oh itu ibu udah tahu yang ketiga udah tahu tapi kita udah dari yang pertama sih sebenarnya karena pas pertama pulangnya malem kan setelah audisi itu terus ada nomor di dadanya Terus aku kasih tauin, aku ikut X Factor, tapi dikiranya, taunya fear factor kan emang Ibu-nya pun, ibu-nya pun tuh, kayak mana, enak kecoaannya Kau ke sekolahin ya, makan-makan kayak gitu Kau itu kurang apa sih, bapak-bapak pengandang ngambil bedah, disamping ular Bapak-bapak itu kurang apa sih, bapak-bapaknya Terus gimana jadinya, menjelaskannya? Aku jelasin lah, aku kasih tauin, kebetulan nanti itu X Factor lagi ada di US juga Jadi aku masih lihat, itu tuh acara nyanyi, dan nanti kalau bisa lolos terus ada mentornya gitu Oh ini X Factor pertama Indonesia ya? Iya, pertama tuh Iya, 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 iya Terus mama gimana tuh? Masih sebenarnya belum terlalu oke-oke aja gitu Tapi di satu sisi seneng karena mungkin aku tuh pas dari dulu tuh bukan anak yang mau ikut lomba sukarela gitu-gitu loh Jadi pas liat, loh ini anaknya yang mau gitu-gitu Biasanya agak pemalu, ini kok ada inisiatif sendirinya, oke lah seneng lah di situ-sisi itu Tapi Patin, berapa bersaudara, Patin? Aku tiga bersaudara, anak pertama, cewek satu-satunya Anak pertama Cewek satu-satunya Iya, pelukuran satu-satunya Cewek satu-satunya dari tiga bersaudara Iya kan udah dibilang tadi ya Beneran, anak dua Kan beneran, ini juga Makan aja, masih bilang Anak kedua tuh anak kedua satu-satunya Laki-laki Iya, laki-laki Anak kedua satu-satunya, benar Yang ketiga tuh tiga satu-satunya Benar, iya Adi tuh kadangnya yang paling tua, ayah ya? Bukan, pajar sektor Bukan, pajar sektor Bukan Yang kedua udah ditemenin ibu itu? Yang ketiga Yang ketiga Yang kedua kan udah tau Yang kedua belum ditemenin juga Karena kan emang belum disuruh bawa kayak emonenin gitu-gitu kan Tadunya cuman yaudah jangan sendiri Yang ketiga tuh baru mama nemenin dari Kalau saya jam 6 pagi jam 7 pagi Karena yang nemenin harus ada di backstage ngobrol sama Allah Iya bener 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 Daniel Mananta kan? Bukan Bobby Purba Bobby Purba Bang Bobby itu Purba Eh terus? Iya memang Tiba-tiba Tiba-tiba di sini Tiba-tiba di sini Tiba-tiba 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 Kalau Daniel itu indonesian idol Oh iya Kalau Boy William Tiba-tiba Arti yang karaoke di mobil itu Iya iya juga lagi Itu kontennya mas Ada juga dia nge-host program Iya ada Munculnya tuh Tin Abis itu rame lolos Viralnya gak ketulungan tuh Tin Gak masuk akal Tidak terbendung Tidak terbendung Tidak terbendung Ada shock gak? Apalagi masih anak sekolah Shock banget Karena emang dari dulu tuh aku SMP SD tuh lebih suka main warnet Baca komik Jadi Iya Gapalin cheat GTA Gitu-gitu Gata Faktanya Saat ini nih Kalau lagi live streaming Itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam Di depan komputer Live streaming apa? Live streaming game Aku tuh ada YouTube channel khusus gaming Gaming berapa jam? Paling minim aku sekarang 4 jam Paling minim Gamenya apa? Itu kayak Roleplay gitu Roleplay Yang dimainin lolok juga Iya Oke Kok iya pernah main bareng? Pernah satu kota maksudnya Pernah satu kota Iya pernah ketemu dia Gak? Gue agak lain ya Selama ini tuh Image kita tentang Fatin adalah penyanyi Anaknya lah Manis kalo timu tertutup Gitu Tertutup dirumah terus Iya Tapi kita mulai berpikir Semenjak kok berkawan sama Rapa Kayaknya ada yang lain Hahaha Kok ada orang yang betah berkawan sama Rapa Dan nyambung gitu Dan nyambung Gitu 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 Kebetulan itu Sempat yang Jadi Tugasnya tuh Gak langsung aku di sekolah gitu Jadi yang kayak Kerja Nyanyi-nyanyi gitu Untung Ayah sama mamaku kan guru ya Kebetulan Iya Jadi Gak sekolah tapi belajar sama ayah sama mamaja Iya Bukan homeschooling jadi Homeschooling Tapi Ayah guru matematika gak? Guru matematika Batak Batak Oh iya Iya Banyak sama orang guru matematikanya batak Iya 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 Guru matematika bener Galak ya Galak Iya 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 Sudah memenuhi syarat Gitu 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 Guru apa? Bahasa Inggris Halo Bahasa Inggris Sama sama bapaknya Benny Bapakku guru bahasa Inggris Oh Tapi bapaknya gak akrab sama dia Gitu 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 Bisa Gitu Gitu Bisa Langsung 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 Menunjukkan Inilah Bapa yang bisa Bahasa Inggris Gitu Gitu Tapi waktu di sekolah Ada mulai teman-teman gak Cie Penyanyi Gitu 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 Mereka gak ngelurin duit Gitu Gitu berharapnya apa mereka terakhir lebih ke lama gesturnya tapi yang ngomong pertama nasi goreng, nasi goreng, aku yang terakhir dia yang kayak nengok, kayak, tim lu apa? oh iya itu emang kelas 2? kelas 2 SMA itu berarti masih ada waktumu 1 tahun yang udah terkenal tapi masih di sekolah tuh 1 tahun? di sekolah tiap hari kok pasti ada cara apa, suruh nyanyi ini suruh nyanyi pasti ya iya waktu itu acaranya kayak PMI, PMI sekolah gitu nyanyi, tapi waktu itu masih girang kayak dapet piala kan waktu itu padusnya dapet piala, dapetan dia 70 ribu udah gitu, masih girang, masih girang itu oh masih girang, ada momen gagirangnya berarti ya? kayak momen gagirangnya apa ya? pas udah tau berapa tahun kemudian oh 70 ribu oh 70 ribu ini sih kuotaku setelah dapet offernya kan iya dari internet gaming aja gak cukup iya tapi kan pelajaran, tapi gitu lah sibuk ya semuanya satu sekolah tuh udah wah semuanya pada mau deket patin lah ya kebetulan itu emang karena dari kelas 1 tuh gak terlalu yang ngobrol banget jadi mereka sih ya kayak mungkin malu atau segan juga kali ya kalau pengen deket-deket ya iya karena emang yang dari awal deket kan ada nyinyir-nyinyir juga gak ke temen-temen yang nyinyir gitu? yang nyinyir mungkin ada kali ya, karena dulu aku tuh pas kelas 2 sempet kayak bikin masalah gitu sama kelas lain soalnya kelas aku kayak kan ada kelas tersebut kan, iya kan, iya kan iya kan iya kan biar lo tau ya do buah tuh lebih merdu dari gausah sosok jadi penyanyi deh oh marahnya do do ya seluruh sekolah juga tau kali siapa yang penyanyi ayo cabut guys apaan Sintin? jadi waktu itu kan masih jaman Twitter banget ya Twitter bener-bener terus temenku ini ada yang mantannya ada anak dari kelas lain nah terus aku iseng lah ucapin happy anniversary eh happy anniversary lo mah gak bakal putus kek orang itu aku yang nyenggol sebenarnya baik bandel juga awel ya tapi aku udah risih sama anak kelas yang lain ini iya 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 biar tau lu ya hati ini selama ini risih sama luku biar tau lu ya itu mas jatuhnya ngancam betul lebih ngancam udah selesai mas udah selesai mas udah selesai kan jatuhnya tapi aku masih dendam sampai sekarang tau enggak gak jatuhnya kayak emon ya emon di mas boy mana si mon mas boy lagi spa Yaudah besoknya aku dilabrak, nah abis dilabrak kebetulan berapa hari kemudian itu Tapi sangkatan itu? Sangkatan, hari kemudian itu ada English Speech Competition Nah terus aku, kelas aku tuh pengakilannya aku waktu itu Juara tiga, kelas dia gak dapet juara Balas dengan karya Balas dengan karya Hati itu rasanya puas Langsung ngerokian kita abis itu Makin menjadi jadi soalnya Kalah tuh gitu Tapi kalau misalnya dari pola asuh orang tua yang mungkin batak banget kan Karena kita kan, apa namanya, main tangan lah Kalau di bentak udah keseharian lah Begitu, melewatin gitu juga Kalau lagi bapaknya guru killer Iya, aku tuh galak Dan dulu sempat yang di masa yang kayak Kok aku gak ngerti kok ya gini pola di KK aku, padahal aku cewek Waktu itu aku lihatnya gitu Tapi karena mungkin semakin kesini makin diinget Aku tuh anak pertama, kakak harus jadi yang bisa ngembungkan di Contoh Sempat lah, iya bener-bener yang ngerasain di pibaratnya di bentak Uang jajah harus dipotong Waktu itu sempat juga kayak wah gitu lah ATM kamu papa ambil Beda itu FTP mas Semua jata-jata bulanan, kamu pergi ke kampung Kamu pindah ke Sipiro jualan shop Shop Sipiro Enak Enak Terbaik Shop Sipiro Shop Sipiro Matin kan gak, tadi gak lesut nyanyi Waktu dia nongol itu unik banget Karena cara nyanyi dia gitu tuh Belum ada gitu Yang penyanyi terkenal dengan cara nyanyi gitu Itu tuh Influensinya dari mana, siapa kau suka artis tertentu gitu Kenapa nyanyimu tuh Gak buka mulut kayaknya dia nyanyikan Oh iya, eh buka-buka Buka ya? Kalau gak nyanyi gak buka mulut Kalau gak buka mulut dia aja Itu nangisnya Ventriloquist Oh iya Ready it fan lagi US nya yang menang-menang rata-rata Ventriloquist Oh gitu Susan itu Ventriloquist Season ya Susan Karya Enes Ya Itu sebenernya Apa? Waktu audisi kan dia centil-centil gitu Iya Terus ngayurnya tuh unik gitu Oh Oh sesama penyanyi ngomongin teknik Ngomongin teknik Gak ada malu-malu Gak ada malunya aja deh Teknik ngomongin teknik nyanyi Silahkan 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 Jangan Foya Ya udah Ya udah Gak ada Gak tau sih waktu itu kak Bener-bener Kayak Ya udah aja gitu Yolo Karena kebetulan Yolo 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 Bunda dong Bunda dong Dia lah cuma anak bunda Begitu rame nya acara kau aja boleh disorot Gak usah dibahas 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 Enak bunda Dari orang yang pernah ngantri berjam-jam itu Kalo pas lagi mau makan atau mau ke toilet gimana Kalo cabut kan antriannya gugur gitu kayak Oh Enggak udah ngetekin gitu Udah ada namornya kan Oh Iya Hari itu emang ada berapa? Aduh kurang tau tapi kayaknya aku yang ke 2 ribuan apa Aduh Jadi dari 3 hari saring itu masih ada 2 ribuan lagi? Mungkin ya Maksud aku yang ke 2 ribuan aja Dari jam 6 pagi Baru dapet jam 11an Itu tuh padet Ada terus yang audisi terus Kalo kayak Audisi mereka ini yang awal banget Itu bisa 100 ribuan Iya kan? Oh iya Gak orang kayak semut Bener-bener rame banget Kok kalo diginiin bubar dong? Gak usah rame banget Semutnya gitu Di tiuk bubar Itu dari 100 ribu di hari pertama audisi gitu Itu bisa dibilang berapa persen sih yang bisa nyanyi Atau yang nekatnya Yang bisa nyanyi deh Banyak-banyak loh kak Dan bener-bener Suasanya tuh Menurut aku mengintimidasi ya waktu itu ya Oh Kau orang tiba-tiba disini ya Pemanasan Kau orang kayak Lagu-lagu yang susah Yang tinggi-tinggi gitu Dan Banyak banget aku ngerasa Sangat batak ya auranya Karena kayak Iya iya Kayak Misalnya aku kemana dikit Terus ada yang mereka nanya Ini rame-rame panjang lo ini Oh Louis kau ya Gini Aku ini loh Gitu Langsung ngerasa akrab Iya iya Oh iya banyak banget batak ya Banyak batak bisa nyanyi Keluar dia ini Hehehe Selama ini juga Oh gitu Nah abis itu kan Kayak apa ngebentuk karakter Fatin itu kan udah Yolo aja kan abis itu setelah keluar kan Harus mempertahankan itu kan Tapi dia milih itu dulu Milih mentor kan Milih atau dikasih Dipilihin Di sini ini Di sini ini Teh oca waktu itu Yes Teh oca Teh oca Kemasan botol Bukan Dijo oca Udah masuk belum? Belum Belum Teh oca Teh oca nya aja masuknya Ini ke brand nya ya Bukan penyanyi nya Hehehe Hehehe Nah kan akhirnya Maksudnya Fatin udah masuk nih Kedalam industri ini Iya Harusnya kan Ternyata Di sini Di dalam akrilik Usantai Kerodjukan Itu meri Itu meri Mas Itu meri Rasa Kurasakan 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 Sudah dalem hatiku Nama ini juga komedi Yaaaaa Ya Allah Ya Allah Minum loh Minum loh Yaa Sama Teh oca lah Diselama karantina itu ya Iya Karantina Teh oca Aku lumayan berkesan ya, ngikutin ex-baktor di tangan orang ini Karena yang pertama kan seru Seru banget Itu siapa yang tindiknya banyak? Oh kak Issa, Issa ya lu, lu bisa coba itu Itu orang maiden itu, sekeluarganya ada di tasdi Dulu sempet duduk di rumah seni kopi Oh gitu Issa Raja ya Issa Raja yang pake sial yang mic nya ada Issa Raja yang pake sial yang kenal Dan itulah aku tau lagu Englishman in Europe Bukan, losing my religion Oh dia nyanyiin itu I'm an alien Bukan Itu Englishman in Europe Itu kan kelas 2 Gimana kan, mau monggol gimana Dia mau monggol, dia mau monggol malati Anak muda Ya kayak anak muda Malati kan kelas 2 udah terkenal gitu Kelas 3 masih normal-normal aja rasanya sekolah Apakah ada job berarti kan Kelas 3 justru lagi malah lebih banyak kerjanya daripada ke sekolah latihan Ayah, ayah izinin Ayah izinin Walaupun agak-agak prihatin Kayak ini gimana nih sekolah latihan Alhamdulillah lulus-lulus juga sih Alhamdulillah ya Terus abis lulus SMA Langsung kuliah Atau Langsung, langsung masuk kuliah juga Kalau gak ada merasa nyaman Udah gue nyanyi aja deh gak usah kuliah Atau sudah takut Gak boleh nih kalau gak kuliah Oh enggak Aku tuh mikirnya Oh bisa aku tuh suka di Tantang Oh ini harus sekolah juga Tapi nyanyi juga ayo ayo let's go Bukan karena paksaan ayah berarti ya Bukan bukan Jadi sebenernya aku tuh dari kecil Jadi dirumahku tuh dulu Yang namanya dipajang dirumah tuh cuman adek-adek aku Karena kalau perempuan kan gak nururin marga ya Ya Allah Jadi disitu aku ngerasa kayak Wah gue tuh harus Mantep banget nih Karena Dari kecil ayahku tuh selalu ngasih Jadi kebetulan ayahku ngajar di sekolah ambulan Dan ayahku tuh sering ngasih cerita kayak Anak-anak murid ayah tuh banyak yang disuruh Disuruh main Karena sering banget belajar Dan ayah tuh ngerantau Dulu dari SD kelas 1 sampai kelas 6 Sepatu ayahku cium satu Karena opungku tuh belum mampu beliin Jadi bener-bener yang namanya struggling banget dulu Jadi ngerasa kayak Wah aku tuh harus lebih ini dibanding ayahku Daya juangnya harus lebih tinggi Iya lah ya aku Motivasinya dari diri sendiri untuk maju ya Tapi mantep ya kalau pikir keren Matin ya maksudnya kalau anak-anak sekarang kan Ah ini toxic parenting Tapi dia juga kelayaran Pen kelayaran berapa? Aku 96 96 maksudnya Ya masih gak terlalu udah Enggak lah Genset ujung aku Genset ujung gue ada Ujung-ujung 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 Gimana kekandung Oh waduh ya Ujung-ujung ya Ujung-ujung Asapeng BargerKill tuh Ujung-ujung Terganggu gak kuliahnya dengan job-job menyanyinya? Bisa masih bisa jalan dua-duanya sih Karena kebetulan kamu sekolah itu tuh Jadwalnya udah kayak bimbel Jadi fix gitu Enggak yang misalnya hari ini Eh dosen ada gak yang hari ini Enggak gitu Jadi emang udah ada tek-tek hariannya. Pas masuk kuliah, kan sudah menyanyi satu Indonesia, sudah tahu. Fatin Sidkia Lubis dengan audisi Grenade-nya. Di kampus ada ini nggak pas OSPEC, ada yang nanda-nanda ira atau yang, oh ini yang sih ini. Kebetulan pas OSPEC aku lagi kerja, jadi nggak ikut. Gak apa-apa, Fatin nggak OSPEC ya nggak apa-apa. Eh, lu kok nggak OSPEC? Emang kayak lu nggak ada kerjaan gitu? Nih, lu belum S1 udah kerjaan. Gitu. Kukulang-kukulang banget gitu. Kualahan nggak kuliah? Kualahan? Lama aku kuliahnya? Lama ya? Lama, 7 tahun. Tapi S1? Oh, sama lah. Ya aku 6 tahun kan, tapi D3. Tapi kan masih nggak ada prestasinya ya, dia nyanyi. Wah, saya pemain bola waktu itu sudah. Oh iya, iya, iya. Kalau dijaga pesannya. Markus ini. Markus saya. Tapi Fatin jurusannya pilih sendiri? Pilih sendiri. Kenapa? Apa? Komunikasi ya? Aku ambil Performing Arts Communication. Komunikasi juga jatuh aja. Performing Arts Communication. Masih ada hubungannya sama kerjaan lah waktu itu. Iya. Iya sih, masih ada hubungannya. Di panggung ngomong apa gitu ya. Betul. Nah, berarti untuk sampai di tahap kuliah, terus kan 2013 kalau masalah, keluar single-nya Fatin juga kan? Iya. Lalu sendirinya, apa aku memilih setia. Nah, itu pembagiannya gimana? Kan bikin lagu kan? Ya, nggak semudah itu dong. Oh, kebetulan waktu itu tuh setiap peserta dapet lagu ibaratnya. Oh, betul. Jadi aku tuh aku dapetin, aku milih setia tuh itu. Dari Kak Freddy Harahap. Oh, bata juga. Bata juga. Kak Freddy, sini Kak. Freddy, semuanya. Sini, sini Kak. Tolong lah kasih tau lagi siapa kawan-kawan. Freddy Harahap. Harahap tuh nggak tau. Jadi, waktu itu kebetulan aku belum ikut andil lah dalam nulis lagunya gitu. Hanya menyanyikan aja berarti? Iya. Tapi belakangan ini sudah ada niat juga untuk ikut terlibat nulis-nulis lagi? Iya, udah. Dari single aku yang Jingga itu udah harus tulis terus gitu. Sebenernya takutnya. Single Jingga? Iya. Itu tahun berapa? Jingga itu di tahun, kalau nggak salah 2018-2019. Jingga lah. Bukan. Eh, aku masih ya. Aku masih ya. Aku masih ya. Aku memilih setia itu 2013. Karena itu 2023. Oh, berarti udah 10 tahun Pak. Gila, gila. Ingat nggak waktu ikut audisi tadi tuh pas kelas 2 SMA itu sekitar bulan berapa? Eh, yang pasti awal-awal tahun ya. Oh, berarti pas. Pas 10 tahun. Hari ini kalau pas sekarang hari. Wah lah. Nggak, nggak. Nggak, nggak. Nggak, nggak. Bener-bener semua tahun ya. Pas hari raya nyepi. Nggak, nggak. Di 10 tahun ini berarti ada mau bikin apa nggak? Gebrakan apa? Atau ada lagi mau bikin single baru atau album? Album, album. Lagi bikin album. Album? Bikin album. Eh, bos. Itu dompet saya. Kok kok bisa sih ngambil duit orang? Nah, bro. Jadi kok kok dia ngambil duit orang di dompet. Kebiasaan kan. Emang sih sama-sama kerja. Iya. Tapi maksudnya kerja untuk diri sendiri. Kalau ada nganggur tuh ada duitnya lah. Limpul nggak terasa kayaknya nih. Gitu rupanya. Mas lebih ke crypto ya. Kalau Patin mau limpul. Nggak apa-apa sih. Udah banyak main sama Rafa. Yes, Andrew. Yes, Andrew. Jadi mau bikin album. Album apa lagu? Album. Tapi perlagu gitu. Single-single gitu. Single-single apa album? Berapa lagu rencananya? 10. Semua lagu kau tulis sendiri liriknya? At least 50% dari perlagunya tuh aku tulis. Wow. Tapi... Single-single apa? Tanya nenekku. Kenapa? Nenekku gitu. Kalau mau manggil nama anaknya. Semua dipanggil. Semua dipanggil. Enggak. Nama aku juga kayak gitu. Gitu ya. Single-nya apa paling deket yang mau? Belum bisa diwil. Oh. Yang katanya sama gea apa? Oh bukan kamu. Bukan Kamu itu lagu terakhir ya? Ini lagu terakhir yang aku baru rilis. Gea Indrawari. Iya. Bukan Batak. Bukan Batak. Gak usah kesini. Gak usah kesini. Gak usah kesini. Wari itu Batak kalau gak salah dia. Marga Waya Indrawari. Oh wari itu Marga Batak. Kalau dia yang warimbing. Oh warimbing. 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 Asal aja ya kalau gak. Boleh nyanyikan sedikit gea yang bukan kamu. Boleh. 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 Ya udah rilisnya gitu. Oke gini dia. Bukan kau rindunya. Hanya aku yang ia rindukan. Oh. Bukan kau inginnya. Hanya aku yang ia inginkan. Hau satu. Antara kita. Gak terpilih. Jadi cinta. di hatinya iya kayak gitu ya, kayak gitu ya orang tuh kayak cuman suaranya kayak di tiga lapis kayak di tiga orang yang nyanyi oke Ben, apa kurang apa ya patah-patahnya itu terlalu sedih patah-patah eh fokusnya ke suara bukan ke goyangan patah-patah patah-patahnya terlalu sedih momentorin patin lagi udah gila kali patah-patah kayak gitu-gitu aja kayaknya gitu ya tapi kok enak ya, bisa gitu orang ya ada satu lagi kemaren patin tuh kalo gak salah lagi viral dia karena ada nomala di New York Times Square oh New York Times Square ya, Spotify equal itu itu dipilihin dari sananya dari Spotify nya? iya dan kebetulan apa ya, kayak udah termasuk yang equal, dipilih equal playlist suatu itu karena equal playlist itu artinya apa? kayak yang mengwakili waktu itu perempuan oh keren oke, Fatin, Sitka, Lubis loh mantep, banyak juga dapet penghargaan Ami dapet ya, Ami Worth ya di New York Times Square ya sama kayak agak lain juga seperti banyak waktu itu muncul di itu di TV Bandara Jana wow enggak acara wow enggak menarik bohong soal TV Bandara lagi dan itu khusus Jambi, enggak luar-luar biasanya di TV Bandara acara-acara dinas merintahnya iklan lainan masyarakatnya kalo yang bener itu kepatin pengharganya dapet banyak Ami Ami sempet itu di Jerman ada juga Jerman anugerah musik Jerman Daft Bama waktu itu acaranya Daft Bama Music Award kok bisa-bisanya Fatin masuk ke sana itu juga sebenernya aku enggak tahu ya waktu itu sistemnya voting kebetulan waktu itu sistemnya kan ada orang dalem ada Bunda Korlo ya anak gue itu ada Fatin, anak gue kalau fansnya Fatin itu apa sih sebutannya Fatinistik eh waduh waduh dia langsung kecewa waduh ini semena-mena orang Fatinistik kirain sempatin bukan udah gak ada juga temen kita punya itu udah tutup gak sekarang juga aktif di banyak sosmed konten juga yang mengejutkan itu tuh Bapak yang sering bertiga sama Rafa sama Ghea apa sih yang kok bisa kalian temenan gitu maksudnya secara circle kan maksudnya si Rafa stand up Fatin dengan itu oke lah sama-sama penyanyi sama Ghea bisa temenan kenapa bisa dongol si Rafa ini dari mana kenalnya kita tuh ketemu dari acara pagi kebetulan aku nyanyi dia waktu itu lagi promo film oke aku tuh lagi nunggu segmen aku terus dia tuh kayak lagi lagi rame lah karena kan promo yang lain-lain juga terus kita diceng-cengin gitu loh kayak disuruh foto bareng foto bareng tapi Matin udah tau apa sebelumnya udah tau aku udah nonton filmnya yang waktu itu dia promosiin terus ya udah pas acara kedua kita ketemu ini kita belum kayak tuker-tukeran kontak gitu iya baru kayak, oh hehehe gitu sama kenal-kenal hehehe gitu komunikasinya gitu gue hehehe, hehehe, hehehe makanya nyambung makanya nyambung yang kedua itu aku ketemu jadi aku tuh sebelumnya habis jadi brand ambassador dari ada salah satu barek baju oke, ya 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 Iya, nah yang kedua ini pas ketemu kedua, dialah brand ambasador nya Hati gak jadi, aku udah selesai, karena kan kalau yang harapan yang baru, kan besar Udah gak usah sampe situ-situ, gak usah sampe situ-situ membahasannya Terus akhirnya aku lah ngobrol, jadilah kita ada jongs kayak, ah lo ngambil rezeki gue Jadilah kita kayak emang jadi temenannya tuh kayak saling mengkesetkan satu sama lain Itu berdua tuh, sama Arapah Terus bisa sama jadinya sama Ghea? Sama Ghea, kebetulan itu Ghea ngajak ketemu aku mau ngobrolin soal, itu kita sama manajemennya Nah disitulah kita ketemu dan pas ngobrol-ngobrol, aku ngerasa, nih kayaknya Ghea bisa nih diajak temenan sama si Arapah Masuk nih kayaknya, kayaknya bisa masuk Karena gak semua orang bisa berteman sama Arapah, Kak Iya, aku gak mau menanggung beban sendiri, Kak Aku akan membagi beban ini Ghea, kamu adalah target selanjutnya Aku sudah cukup lelah Ghea, mari bantu saya Terus, ketemu Sohola Eh, Sohola udah rada lama aku ketemunya Sampai akhirnya kita main dan pas main sama Sohola, aku kebetulan main sama Ghea juga Jadi bertiga, belum ada Arapah waktu itu Aku ngerasa sama Sohola, target selanjutnya Untuk menanggung beban Arapah ini Berempat lah kita Oh jadinya berempat Berempat sama Sohola satu lagi Jadi besti banget nih ya Ada nama gak geng kalian ini? Ada, tapi gak ada korelasinya Chang Cimen Saking kayak kita mau bikin grup WA Tapi gak mau nama Ghea, Fatin, Arapah Jadi kan aneh ya Jadi, apa sih yang biasa disebut berbarengan? Oh ya, Chang Cimen Kalau kita gak pernah makan Chang Cimen bareng-bareng juga Kita makannya tai-chan Jadi ini gak nyambung Ada saja kita namanya tai-chan Tapi nyambung-nyambung aja kan Sampai ada satu momen ya Kita waktu itu Kebetulan habis satu acara bareng Kita semua berempat Terus ditanya, kenapa Chang Cimen? Dan dari situ sering ditanya banget Kenapa Chang Cimen, kenapa Chang Cimen? Si Arapah ngide lah Udah lah kita kalau ketemu, kita makan Chang Cimen aja Iya, jadi biar kalau ditanya orang Oh karena kita gak nyenyain Jadi namanya kegiatannya Kita nyesuarin aja Awalnya gak ada Gak pernah ngelangun itu Coba kalian bikin grupnya kemarin tuh ini Kursi Kayu Jepara Berarti kalian, ayo kita dulu di Kursi Kayu Jepara aja nih Jadi kita cuma lauri Kursi Kayu Jepara Maha-maha Jepara ini Hei KKJ Kursi Kayu Jepara KKJ KKJ Jadi kayaknya Apa ya bilang Agak lain empat orang ketemu Agak lain Cewek Cewek Karena kalau nonton ikut terori Kok orang ini nyaman Nyaman Ngobrol aja tapi kok nyambung Nyaman nyambung Sebenernya mereka tuh bisa serius juga Kadang-kadang kan Tapi emang di beberapa momen emang menguji kesabaran Sebenernya sisanya masih aman Fans kalian jadi nyambur dong ya Lumayan tapi si Arafah kayaknya lebih banyak hatersnya jadinya sekarang Karena dia paling lumayan Karena kayak orang jadi ngeliat sendiri kan Gimana Nih lo padahal liatkan kita tuh sabar gitu Jadi deh ya Soalnya emang Arafahnya nih ngeselin Gimana Gak lupa Gak ada dia gak rame Gak Kolesterol juga ya Sempet ngecek kolesterol ya Berat ya Soalnya berteman Arafah Tadinya daerah-daerah tinggi Betul Jadi batak kali lah kok ya Ketemu Arafah Tapi abis nyanyi dan Fatin ternyata juga Main film Actingnya Sempat main film gitu Langit Cahaya Sembilan Cahaya di Langit Aerofat itu Yes Itu gimana lagi Itu kan challenge baru lagi kan Nama Fatin itu Dan dari main film itu Kayaknya jadi berpikir Kayaknya gak mau lagi gitu Kenapa Kayaknya Kayaknya jadi berpikir Gak mau lagi Kayaknya disederhanakan Gak disederhanakan Kapok Mendingan gue nyanyi Iya Off air kayaknya bentar aja Beres deh Ini kok nunggu Nyanyi satu kali siom 45 menit Nah Sampai subuh ya Bukan Lebih ke kalau main film itu Lebih Kayak banyak banget orang Terus kan hening gitu kan Kayak action itu tuh Pressure nya besar banget gitu Dibanding Kalo nyanyi tuh bisa Ya kayak Mendalami lagu sendiri Terus ketemu orangnya juga Masih bisa Energinya tuh terasa Interaksi nyanyi bareng Interaksi Iya kalo Kalo main film tuh Wah Salut sih sama gue main dulu Mungkin filmnya kalo komedi Masih masuk akal ya Masih bisa ketawa-ketawa Waktu itu kan kebetulan gak bisa ketawa-ketawa Serius ya Drama religi Drama religi Ehh gitu Pressure Tapi sempat main lagi di film Dreams Iya gitu kayak Ide sih itu, ngide aja si sebenarnya itu Kok bisa ngide aja Ngide itu bikin kayak ceritanya mau di Cerita aku audisi mau� 구pli Pink pie Ya udah Dari situ makin yakin gak mau lagi sendiri iya tapi dia belum sempet nonton ngeri sedap katanya aku 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 sebenernya nahan sih karena emang pengen ngumpulin opung sama ayah jadi sekalian nonton rame-rame iya mau menunjukkan biar tau ya jadi orang tua aja kayak gitu coba deh coba deh nonton aja kira-kira lihat apa responnya berarti kemungkinan terjadi nonton film ngeri sedapnya lebaran kalau ini kalau ini penyanyi tim terus jadi tadi kan dia bilang live streaming itu apa yang terjadi tiba-tiba kau menyenangi itu apa karena dari awal main di warnet tadi karena sebenernya yang selama ini ketahuan hanya Fathin itu penyanyi sebenernya main games juga bener sebenernya lebih kayak gitu karena mungkin karena adekku dodoin cowok kan jadi dari dulu tuh emang lebih hobi-hobinya lebih ngikut ke hobi mereka kayak ya dulu main Tekken P1 jadi dong main yang dia tau cheat GTA iya belos polisi R1 R2 belos polisi di emang nggak mau hidup ada aturan di GTA Anda lah main roleplay, di roleplay posisinya jadi apa? Aku bad side anak motor di roleplay. Nah, tengok tuh. Aku aja gak ngerti loh. Jadi roleplay tuh kayak kehidupan masing-masing, kita ngambil karakter masing-masing. Yang mau jadi polisi, ya polisi. Yang mau jadi penjahat, ya penjahat. Jadi tengok bagiannya. Anak mau penjahat, aku mau rampot. Anak motor. Kejahatan apa atau keisengan apa yang terburuk yang pernah dilakukan di GTA? Waktu itu aku pernah, apa namanya? Giniin leher orang-gorok. Nyuling, ngerampok, dusuk polisi, gitu-gitu. Di game ya tentunya. Iya, di GTA. Iya, di GTA. Kok terpikir dari Suara Fatih untuk melakukan? Masalahnya bentuk visualnya kayak gini. Saling gak gorok-orang. Iya, semua itu gitu. Iya, tapi langsung yang teju aja gitu. Seru lah gitu, seru nih kayaknya di online. Seru, seru, seru. Kadang-kadang GTA kan gitu, ada yang lagi iseng ah, gak tau mau ngapain. Iseng ah, isengnya begitu. Iya, nyeribut sama fraksi lain. Iya, apa yang lain. Jadi karena adek dua cowok main game, akhirnya ikut juga main game. Dan kebetulan adekku tuh yang di bawahku tuh dulu cengeng pas kecil. Jadi kalau pulang ke rumah, pulang-pulang main tuh dia pasti nangis. Jadi ya udahlah aku di daftarin karate waktu itu sama ayah. Jadi aku dan adekku. Untuk nolokin adekmu? Iya, jadi kalau adekku lagi nangis, aku emang maju kayak mana gitu. Ditaftarin karate untuk nolokin. Sumpah, banyak kali fakta-fakta mengejutkan dari kan. Orang gak tau. Karena look-nya begitu kan. Lucu, gemes. Kita ikut karate aja udah kaget kan. Itu karate serius? Lama atau? Serius. Serius dan waktu itu karena kembali lagi. Saya tuh orangnya dendaman dan termotivasi buat lebih baik dari adek-adek gitu kan. Jadi pas adek waktu itu sabuk kuning, sabuk hijau. Kok aku ngeliatnya, kok gitu-gitu aja. Kok aku nggak, aku mau jadi atlet gitu kan. Akhirnya aku ikutlah komite waktu itu kayak lomba karate gitu. Jadi aku masuk atlet bulan dibanding sama adekku. Kembali lah puas lagi kan aku kan. Aku ngincar lagi tuh. Aku harus mengwakilin apa nih? Aku mengwakilin SMP waktu itu. Berarti sabuknya sampai apa nih? Aku sabuk hitam. Betul lagi. Udah bisa ngelatiin ya, sabuk hitam. Kata. Kau sini, sini. Ayo kita berhenti. Iya, iya, iya. Yang berhentinya? Berhentinya SMA dari SMA. Karena udah sibuk nyanyi makanya berhenti ya. Terus kan ada kata Mady sering main game. Terus ke live streaming ini nih. Iya ke live streaming kebetulan pas. Kemaren kan pandemi banget kan. Pandemi banget tuh. Bener-bener sulit tuh gak nyanyi off air gitu-gitu. Kayak ketunda banget. Akhirnya ngapain ya rakit PC. Paling lama berapa jam Patin pernah streaming? 10 jam, 11 jam kali ya. 11 jam? Enggak ngomel. Ayah sama Mama. Ngomel jam berapa Kak? Gak kayak gitu. Gak kayak gitu. Gak kayak gitu. 10 jam. Tapi emang ngomong terus sih. Emang kan gamenya dialog kan. Itu kan gamenya dialog. Ngomong terus. Interaksi sama orang yang main disitu juga. 10 jam tapi di depan laptop. Nanti nih. Nih ya setau. Karena aku memang ngeliat lalu ya. Nih geng-gengan ini punya grup. Nanti janjian kita ngerampok jam segini bareng-bareng. Iya, iya. Dengan yang lain. Yang polisi ngerampok. Toyangin kalo orang kata ngeliat di grup. Ada Fatin mau ngerampok. Nah kalo Fatin tadi apa ngambil ininya? Bed set. Aku anak motor iya. Bed set itu gak ngapain. Berarti anak motor. Convoy Barrel, San Mori. Iya ada. Kita ngerebutin kota itu. Ada. Jadi kita tuh di. Game motor. Iya di kota itu ada beberapa fraksi. Ada yang fraksi mafia. Ada fraksi motor gitu kan. Kok gak mau ngambil karakternya yang jaga counterpulse aja? Gak mau. Gak mau. Ada banyak. Ada namanya kayak gitu. Kayak yang white list gitu. Itu tuh mereka yang kayak. Polisi. Polisi. Anak dari rumah sakit. Iya. Amu gak betah. Kayak perlu baik gitu. Itu lengkap semua. Ada rumah sakit. Ada yang jaga rumah sakit. Mau jadi petani ya. Petani. Yang jualan narkoba-narkoba. Iya. Lurus-lurus aja gitu ada. Ada content creator juga. Iya. Tapi menghasilkan gak streamingnya pada akhirnya? Banyakannya iya tetep. Iya. Tapi pada akhirnya ada uangnya? Ada. Bisa ada. Bisa jadi ada uang ya. Tapi Fatin waktu jaman pandemi PPKM. Sempet ngalamin nyanyi pake green screen gak? Sempet. Sempet-sepet. Depan laptop. Iya garing banget. Garing banget sama green screen tuh. Kayak gak ngerasain tapi tetep harus kayak. Akan-akan ada. Dan zoom kan. Iya iya iya. Pernah sampein ke studio gak? Tapi di studio nya. Green screen terus hanya ada tiga orang doang yang ngoperate kamera. Tapi kita seolah-olah berinteraksi dengan. Iya 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 iya. Tapi kebetulan aku kebantu karena sama Ben kan. Jadi aku masih merasa. Ada temen. Ada temen. Ada temen. Kita stand up kayak orang gila. Ada cerita juga sih. Gimana gak ada feedback ketawanya gitu kan. Kita tiga bulan pertama ditawarin. Gak usah lah gak ada feel nya. 6 bulan. Berasa ya. Berasa begu ya. 8 bulan. Mau green screen mau blue screen ambil. Udah gak ada duit. Udah gak ada duit. Udah gak ada duit. Aku kacau memang kan. Aku pertama kali stand up. Pertama kali stand up. Paganya jump. Nangis aku. Abis stand up. Ya Allah nangis aku. Abis selesai selesai selesai. Gini aja aku cari. Aku stand up gak ada yang ketaw. Gak tau aku respon. Ternyata pas kulit ternyata. Lama-lama udah menit ke 10-15. Oh dari Pundak. Oh paling matanya agak gini. Dari Pundak. Pundaknya geter tuh. Padahal lagi diterpon orang. Oh karena fitter ya. Oh iya. Makasih ya gunawan ya informasinya ya. Ya sama-sama ya Kia. Gak apa-apa. Tapi Fatin ini kan. Kami banyak. Menemukan fakta-fakta menarik. Ternyata dari seorang Fatin. Karate sampe sabu hitam. Main game. Sebelas jam. Jam-jam. Seneng game. Seneng game. Ternyata Fatin itu tidak sekaku itu ya. Ternyata. Gak bener-bener. Ternyata yang kita bayangin. Kayaknya Fatin itu. Gak mau ngomong. Gak mau ngomong. Introvert kami mikirnya. Tapi kayaknya memang lebih ke introvert sih. Iya iya iya. Kayak lebih menikmati waktu. Ya udah. Sendiri. Aku jadi hemat. Kayak temen-temen gue healing ke Bali. Aku di rumah aja depan PC. PC aku kayak warnet ini kan. Iya iya iya. PC aku kayak warnet ini. Ini ngecasnya tinggal di rumah. Iya. Ada juga yang mau main. Apa? Ada juga yang mau main. Spekku udah spek warnet. Oh spek warnet. Kalo ngebalik. Baku. Mau ngambil paket malem. Iya iya. Orang Arahman kalo rumah juga. Jatohnya dia ke rumah gitu. Iya iya iya. Gak ketemu yang gimana-gimana kali. Sekali-sekali doang. Aku kan belakangan sering ketemu Arahman. Makanya ngobrol-ngobrol. Bang gue tuh suka sebel sama Fatin. Gue datang ke rumah. Gue tuh gak di peduliin. Fatin main game. Berjam-jam gitu. Gue diem aja di belakang dia. Dia jadi main game juga tau sih Arahman Tuhan. Iya iya iya. Pulang pak. Ngapain. Pulang. Main game dibangun. Orang aku juga gak ngelah ada dia juga. Nyelonong-nyelonong aja udah kayak keluarga. Iya iya iya. Tapi Fatin. Ini. Sebuah perjalanan yang sangat. Wow. Luar biasa ya. Dari kita. Iya iya iya. Banyak fakta yang menarik. Bahwa dari kecil. Ada hal yang. Kita highlight nih. Bahwa. Highlight. Kalian liat ke muka Fatin. Patin itu pengen menjadi lebih baik dari orang lain. Dari adiknya. Dari bapaknya. Tapi itu semua dalam hal yang positif. Itu yang mesti dicontoh dari soal Fatin. Dari semua perjalanan karirnya Fatin. Nyanyi. Sekolah. Guliah. Karate. Main game. Sampai ada di titik sekarang. Sebenernya. Apa prinsip. Apa prinsip seorang Fatin. Yang Fatin pegang terus. Ya berteman. Ya berkeluarga. Ya berkarir. Berkarya gitu. Oh akan. Aku berharap. Aku selalu menjadi manusia yang penasaran sih. Wih kan. Sungguh mati. Aku jadi penasaran. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan gue berjuangkan. Gitu. Karena aku berharap. Pengen menjadi orang yang penasaran terus. Supaya pengen nyoba terus ya. Nyoba terus. Dan selalu amaze sama banyak yang terjadi. Seliling gitu. Karena kayak aku ngerasanya. Gak akan ada satu. Eh gak akan ada satu juta tanpa satu gitu. Yang dimana kadang satu tuh suka dilewatin. Tidak akan ada satu juta tanpa satu. Tidak akan ada satu. Keren. Bisa jadi quote. Tidak akan ada satu juta kalau tidak ada satu. Betul. Mas ulangin aja tadi perasaan. Iya. Iya. Sama lah sama. Jangan. Jangan pernah berhenti penasaran. Penasaran. Harus tetap sebagai cangkir kosong gitu. Jangan pernah merasa penuh. Iya. Tapi kalau kegagalan pernah lah banyak. Pastilah sering-sering. Bagaimana cara untuk keep up lagi. Keep up. Wow. Keep up. 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 Iya. Maksudnya apa. Tapi terakhir ya. Maksudnya pengalaman paling buruk yang kayak. Aduh. Capek banget ya gini. Itu apa. Pandemi sih. Pandemi tuh ngerasain di titik yang kayak. Aduh gue masih bisa nyanyi gak sih nanti nih. Iya. Karena bener-bener stop kan. Tapi. Ngerasa apa ya. Gak mungkin lah hari buruk tuh. Berjalan terus-terusan gitu. Pasti berlalu lah. Pasti berlalu gitu kayak. Akan ada pelangi setelah hujan. Oh iya. Wow. Pohon sabar buahnya manis. Ah. Oh. Pohon sabar ya punya Pak Sabar. Bukan. Punya Bapakku. Bapaknya sabar. Bapaknya sabar. Tapi orangnya gak sabar. Sejak kapan kau ngabarin kalian gak ngabarin aku. Punya pohon. Oh gitu. Ya gitu. Tapi kedepan mau apa lagi Tini. Album sih. Paling dekat album. 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 Tahun ini. Tahun ini loh. Dan dia punya bakat loh. Dari apa jawaban-jawaban tadi kita lihat. Dia bisa menulis. Gitu. Jadi bikin lirik. Harus. Harusnya. Yakin sih. Bagus sih. Amin amin. Ditanya. Kayak itu kalimatnya bagus loh. Jangan pernah berhenti penasaran itu tuh. Kalo jadi lirik tuh enak juga. Jangan lah. Gak usah. Gak usah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Albumnya cepet beres. Amin amin amin. Dan semua lagunya booming. Amin. Dengan segala tricky tricky nya. Pemasaran lagu pada saat ini. Semoga. Lancaran segera. Amin amin. Dengan geng si. Siapa tuh. Sowa. Cang Cimen. Geng Cang Cimen nya juga tetap. Baik-baik saja. Asolit. Baik-baik saja. Sama ini. Walaupun secara. Ini secara tabungan kok lebih banyak dari kami. Tapi. Ini kan abang-abangan. Karena nanti adalah uang-uang bensin nya. Untuk patik. Oh makasih ya. Dari abang ini. Ini gak seberapa latihan ya. Aku pertama. Pertama. Oh bensin nya. Jadi nyesuaiin aja ya. Nyesuaiin. Ya. Terakhir kami lagi si Tos. Mara baru naik lagi. Terakhir. Tos. 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 Tos.